Dijelaskan dalam buku kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran oleh Adil Mustafa Abdul Halim. Kala itu saat Nabi Zakaria mengetahui kematian anaknya dan mengetahui Allah mengubur hidup-hidup orang yang membunuhnya, dia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Saat Nabi Zakaria melewati pepohonan, pepohonan tersebut memanggilnya, Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat kesini ke arahku. Nabi Zakaria datang mendekatinya, dan pohon tersebut segera membuka diri sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya, ada iblis yang sedang menyaksikan persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotok kain bajunya, kemudian iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Mendengar laporan iblis, mereka berkata, Kami tidak mempercayaimu, iblis selalu menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak, ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tempat sembunyian Nabi Zakaria. Ketika mereka sudah mengetahui, mereka mengambil kapak dan menghantam pohon tersebut sampai terbelah dua. Hantaman kapak membuat Nabi Zakaria yang tengah bersembunyi pun terbunuh.